Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk paparan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang aplikasi InScape ya pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan lingkungan aplikasi InScape ini seperti apa ya sebelumnya silakan diinstal terlebih dahulu bagi yang belum install ya caranya sangat mudah sekali silakan kunjungi websitenya ya di InScape.org kemudian ada menu download di sini ya kemudian pilih sesuai dengan sistem operasi laptop atau komputer kamu semuanya misalkan Windows gitu ya ya kemudian pilih yang sesuai dengan speknya apakah 32-bit atau 64-bit ya setelah diinstal setelah di klik ya kemudian akan muncul download download kemudian di download selesai nanti di install ya kalau sudah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini ya saya anggap kamu sudah menginstal dan membukanya baik ya untuk itu ini kita akan lihat atau kenalan terlebih dahulu dengan aplikasi InScape yang mana bisa digunakan untuk membuat poster kemudian desain kemudian untuk membuat hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya desain-desain misalkan undangan misalkan spanduk ya misalkan untuk sosial media itu ya itu bisa kita gunakan aplikasi InScape ini ya kenapa aplikasi InScape ini kita rekomendasikan karena pertama itu free ya atau tidak berbayar ya jadi tidak perlu berlangganan biaya atau tidak perlu membeli lisensi untuk mendapatkan aplikasi ini untuk menggunakannya jadi bebas saja ya oke langsung saja ya kita kenalan lebih dahulu ya di kolom di paling atas ini ada tulisan new document ya title nya kemudian ada tulisan InScape ya nanti ini ini akan berubah ketika kita sudah menyimpan filenya disini ada menu ya file edit view layer objek semuanya bisa kita gunakan untuk keperluan desain kita ya ini tab tab menunya ini ada tool box tools box ya perhatikan tool box-tool box yang kita gunakan juga untuk bisa meng-insert ya atau meng-inputkan objek-objek apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam canvas ya ini namanya canvas ya standarnya ketika kita buka kan bentuknya portrait dia meninggi seperti ini dengan ukurannya itu A4 ya ukuran ini bisa kita ganti bisa kita ubah nanti sesuai dengan keinginan kita ya apakah mau diubah jadi A3 atau mungkin sesuai custom dan kita nanti bisa kita ubah di file dokumen properties ini bisa kita ubah ukurannya ya dan ada pilihan di sini ada A4 ya kemudian ada unitnya misalkan pixel ya udah cm ya atau disini ada A1 ini bisa kita sesuaikan ya A10 atau pilihan-pilihan lainnya ya nah standarnya kita balikkan saja ke A4 tadi ya Oke kemudian nah ini tool box tool box ini ada pelet-pelet warna ya ada banyak sekali pilihan warna ya dari kuning hijau biru ya hitam nah ungu ya ini masih banyak lagi kalau kita ekspor ya kalau kita eksplor masih banyak lagi warna-warnanya lain kemudian ada scrollbar ya untuk menggeser-geser objek kanvasnya ya sama dibawah juga scrollbar juga ya kalau kita misalkan zoom ya ini bisa kita geser-geser kemudian dibawahnya juga ada detail detail dari objek kita dan bisa kita zoom juga dari tombol ini ya kita zoom seperti ini ya nanti gini bisa bisa kita geser ya seperti ini oke ya sekilas itu ya untuk pengenalan lingkungan kerja aplikasi inscape nya sekarang kita coba ya sekarang kita coba membuat salah satu objek yang mudah ya satu objek yang cukup mudah kita akan membuat gelas cangkir ya kita 16 gelas cangkir atau coffee cup ya atau gelas kopi ya yang ada isi kopinya nah ya seperti apa pertama-tama yang akan kita masukkan adalah objek ya elips ya atau circle ini kita klik ya kemudian kita buat seperti ini nah seperti ini kita lepas kemudian kita klik select and respond objek ini ya tol spok ini kita geser ya taruh dia di dalam kanvas ya kemudian kita kecilkan terlebih dahulu biar tidak terlalu lebar oke kita ganti warnanya silahkan ya sesuai dengan kesukaan kamu oh saya pengen cangkirnya warnanya agak apa ya agak coklat-coklat seperti ini misalkan boleh oke kemudian kita ke tools box yang ini ya edit page by node kita klik kemudian kita pilih yang ini ya perhatikan convert selected object stroke to path kita klik nah oke setelah kita klik ya perhatikan ini kita klik tahan dan tarik kebawah oke seperti ini oke ya kemudian ini ya kita klik tahan tarik kebawah oke ya sebelah sini juga sama kita klik tahan tarik kebawah oke samakan ya kiri kanannya oke ya kalau sudah nah kita lepas kita akan menambahkan lagi objek ellipse ini untuk ditaruh di atas nah sekiranya segini ya kita kasih warna kita agak kehitam hitaman seperti ini kita klik selected option ini kemudian kita taruh di atas nah taruh di sini kita sesuaikan lebarnya ya kalau sudah kita lepas lagi ya kita klik di sini nah tinggal kita menambahkan cangkirnya di bawahnya sama kita gunakan ellipse ini juga klik lagi ya kita buat nah kira-kira segini segini ya untuk lebar dan panjangnya kita klik select option lagi tools boxnya ini kita nah taruh di sini kita ganti warnanya misalkan agak-agak berbeda ya misalkan cangkirnya warnanya kebiruan hijau kebiruan ya kemudian kita taruh di belakang cangkirnya ya dengan menekan atau mengeklik ya tombol icon ini lower selection to bottom nah seperti ini ya oke kita kira-kira seperti ini oke kemudian kita duplicate objeknya dengan cara misalkan klik kanan duplicate atau ctrl D dengan keyboard nah kemudian kita kecilkan atau kita ganti warna terlebih dahulu dengan warna yang lebih gelap ya karena agar terkesan jadi sebuah bayangan kemudian kita kecilkan seperti ini nah kita taruh lagi di atasnya seperti ini ya oke kemudian kita pilih ini lagi untuk berada di belakang cangkir ops nah oke sudah jadi tinggal kita buat gagangnya ya yang di sini dalam cangkirnya ya nah kita gunakan kita gunakan yang ini draw bezier ya curve and strike line kita klik ya perhatikan kita klik misalkan di sini nah kemudian jangan ditahan ya ini jangan ditahan ini kita lepas kemudian klik lagi seperti ini nah kemudian kita lepas lagi mouse nya kita tarik lagi seperti ini nah kita klik lagi seperti ini kemudian tarik lagi ke sini klik lagi tarik klik lagi tarik klik lagi tarik klik lagi tarik nah bisa kita double klik nah ya ini sudah selesai tinggal kita rapikan ya kita pakai edit pad by node lagi kemudian perhatikan disini ya kita akan gunakan Max selected node auto smooth ini ya kita klik kemudian kita klik tiap-tiap titiknya atau tiap-tiap node nya seperti ini ya nah baru kita klik ini nah untuk memberikan kesan kesan bahwa gagangnya itu tidak lancipnya agar enak untuk dipegang kita gunakan menu ini nah perhatikan pelan-pelan satu-satu seperti ini tiap titiknya oke nah ini oke nah sudah jadi oke ya sudah jadi gagangnya kita tarik dan geser ke arah sini oke nah kemudian kita kasih warna dengan warna yang sama dengan cangkirnya dengan cara menggunakan ini ya pick color from image kita klik kemudian kita klik cangkirnya nanti akan sama nah warnanya akan sama seperti cangkir ya kemudian ini taruh kita taruh di belakang cangkir seperti tadi ya kita menekan select and transfer object ini kemudian kita taruh di lower selection button nah seperti ini kalau kebesaran bisa kita kecilkan ya agar tidak mengganggu seperti ini oke ya nah tinggal kita akan menambahkan efek asap diatasnya ya dengan menu atau tools box ya nih ya draw calligraphy or brush stroke ya kita klik kemudian kita buat segaris lengkung seperti ini nah ya kemudian perhatikan disini ada warna ya kita klik dua kali kita klik dua kali ya nanti akan muncul blur seperti ini ya ini kita ada tulisan blur kita blurnya kita klik tahan dan geser ke arah kanan nah seperti ini ya kalau sudah tidak cukup bisa kita ganti warnanya dengan warna grayscale misalkan warna ini oke kita selek lagi kemudian kita geser ke atas cangkirnya seperti ini ya kalau tidak sampai masih kurang kelihatan kita kurangi lagi efeknya nah kemudian kita bikin dua maka kita kita duplicate saja ya dan duplicate ctrl D ya kita geser seperti ini nah oke nah ini sudah jadi ya untuk coffee cup nya atau cangkir copy yang sudah berisi copy dan ada efek asapnya ya oke ya kalau sudah kita jangan lupa kita blok semuanya seperti ini kemudian kita klik kanan grup ya biar ketika kita menggeser-gesernya itu tidak berubah ya bentuknya nah oke untuk menyimpan jangan sampai lupa klik file save as ya kemudian kita ke simpan misalkan data D ya computer nah disini formatnya kelas ya misalkan Ahmad 6r Ahmad latihan 1 svg save ya kalau sudah ya kemudian kalau sudah jangan sampai lupa disimpan lagi yaitu export png image ya jadi yang pertama tadi untuk export proyek apa simpan proyeknya yang kedua untuk export hasil berupa gambarnya ya export png image kalau sudah seperti ini ya pastikan eh apa namanya foldernya letaknya sudah sama dengan yang tadi kamu buat menyimpan proyeknya ya kalau sudah bisa kita export ya klik export nanti akan ada pilihan exporting ya nanti hasilnya ya yang untuk yang png nya bisa kamu kirimkan ya ke gc ya nanti sebagai penugasan Oke ya itu saja kira-kira untuk pertemuan kita pada kali ini ya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran komputer di aplikasi Inescape ketemu lagi di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh